Dijadikan sebagai sugesti untuk mencari pesugihan halal gitu, jadi misalnya gini, ini kan soal sugesti ya, soal program aja ya, karena kanjeng budi ngajarin mirroring, terus misalnya ini ya, mirroring, dan cepet sugi gitu, masuk pak ke fan-fannya kanjeng budi gitu, sehingga setiap bangun tidur, ya mirroring dengan harapan bisa tersingginya menjadi lancar, terus jadi kenyataan? Bisa? Iya betul, jadi ilmu baru tuh Pak Ender bang, iya, iya, ilmu baru itu, jadi saya tambahin dikit aja, yang Pak Ender bilang tadi tuh, tinggal ditambahin afirmasi, eh, kenapa dia malah tambah tepuru, malah tambah ini, bukan jalan baik, nah cuma banyak yang datang tuh saya tidak bilang seperti itu, Jadi saya ikutin aja dulu, saya lihat apa yang terjadi sebenarnya, nanti saya mulai masukin, membuka pola pikirnya, itu apa, jadi beneran, kalau orang itu, misalnya dia ke wali, makam wali, dan lain-lain, jadi saya kasih tau ya, banyak orang datang, saya ngomong makam wali, datangin wali, dan lain-lain, ini saya kasih tau, wali itu tidak di situ, wali itu ada di tempat penantian, Yang ada di situ adalah, ilmu dari para wali, roh-roh ilmu para wali, yang membentuk wujud para walinya, dan jin-jin yang disepak keluar dari alam jin, yang sekarang jin tuh, tidak bersih, mereka itu adalah jin yang bersalah itu, yang Gusti sudah usir keluar dari alam jin, dan mereka sekarang ini mau mulai berbuat baik, dan lain-lain, yang disebut jin Islam, itu membentuk gurunya sendiri, Jadi mereka lah yang memenuhi tempat itu tuh, kalau nanti, kita berdoa muncul, dipilah dengan baik, direnungkan dengan baik, minta Gusti Allah tunjukin, bener atau tidak gitu loh, makanya, ada yang ketemu di situ, akhirnya, malah dibawa ke arah yang tidak baik gitu loh, seperti itu, tapi, dalam Islam juga diajarkan, bagaimana cara memanggil, Almar apa, arwah, wali, untuk datang, tapi hanya bisa turun, untuk membuat siar agama, bukan untuk, urusan harta, urusan apa, dan lain-lain, misalnya sekarang lagi rame nih, ngambil, orang banyak ngambil harta dari pantai selatan, tapi semua munculnya kuningan, itu mereka ambil beneran loh, muncul kuningan, sampai sekarang, masih, banyak kejadian gitu, selalu harta itu kuningan, ada yang udah ditumpuk di rumah, itu muncul kuningan, ya nggak begitu caranya, kamu pasti, jadi kuningan kamu ambil, nggak akan, tapi kan kuningan tetap masih bisa dijual, Iya, iya, itu ngambilnya, menyelam atau gimana, nggak, mereka pakai ritual tertentu, narik harta itu, Emang bisa? Iya, jadi kuningan, nggak akan bisa berupa jadi emas itu, karena, harta gaib tadi, dia akan masuk ke dalam dunia nyata ini, dia melalui jalan lain, bukan jalan seperti itu, gitu, banyak kok. Jadi sekarang rame-rame, narik harta karun di pantai selatan, tapi dapatnya kuningan. Iya, jadi sekarang ini kan katanya ada pergerakan Nusantara, saya tuh bukannya tidak setuju pergerakan Nusantara, saya setuju, tapi bok, Anda jadi pelaku, nggak cuma ngambil-ngambil harta itu, mulai dari keliling rumah Anda, Iya, kalau mau bangkit Nusantara, Anda punya uang, bantu orang di sekeliling Anda, itu bangkitnya, kita mau bangkit di Nusantara, maksudnya, nggak ya kayak gitu, gitu, nah. Ya, maksudnya banyak. Bangkitin Nusantara full halusinasi. Iya, memang kalau kita mau bangkitin Nusantara, bantu orang di sekeliling kita, yang nggak mampu sekolah, kita biayang sekolah sampai pinter, kita bangun apa yang perlu umum, baru kita bisa bangkitin Nusantara. Inilah pendidikan yang perlu, benar-benar kita transformasikan kepada banyak orang, ya kan, sehingga kemudian tidak menganggap kebangkitan Nusantara itu selalu dikaitkan dengan klinik, mitologi, gitu loh. Kan banyak sih orang mengatakan, aku ini anaknya Ibu Ratu Pantai Selatan, buktinya ini aku udah dikasih cincin, gitu. Saya pernah debat sama seseorang, gitu ya, di forum, gitu. Ya kan, dia buktinya apa kalau kamu anaknya Ibu Ratu Pantai Selatan, ini cincin saya pemberian Ibu Ratu, katanya. Kayak gitu kan banyak banget, gitu. Sebenarnya gampang mau liatnya dia beneran atau tidaknya, gampang banget. Kalau dia bener anaknya kanjing Ibu, dia kaya melimpah-limpah dalam dunia ini. Oh. Sugih nggak dia? Enggak. Ya, susah ngomong, saya. Lihat namanya anaknya Ibu, pasti Ibu akan bantu dan semuanya. Tapi ngeceknya bahwa kemudian, maksudnya anak itu gimana? Ibu Ratu Gidul, hamil, diluar nikah, gitu gimana? Enggak, jadi istilahnya anak-anak batin. Oh, anak-anak batin. Iya, jadi anak-anak itu gitu, jadi kayak diangkat anak-anak batin. Tapi saya udah pernah ketemu anak-anaknya Ibu, bener-bener kaya sekali. Iya, kalau memang dia anaknya Ibu, kaya banget. Mereka lah yang support-support waktu itu segala macem. Banyak kok itu. Nah, kalau orang, dia ngomong anak tapi dia tidak punya kekayaan, ya bagaimana? Berarti dalam pola pikirnya harus dia buka. Begitu. Tapi ada loh, anak-anak Ibu memang bener kaya-kaya sekali. Mereka yang support semua segala macem. Pernah ketemu kan? Iya, saya pernah dapet dari mereka. Baik apa, kendaraan dan lain-lain. Oh, gitu? Iya. Oh, mantap ya. Kanjung Budi pengalamannya luar biasa. Iya, jadi sebenarnya yang ngomong anak itu ya real, nyata, dilihat. Misalnya, orang itu katanya diikuti oleh misalnya para wali inilah gitu. Ya, saya pikir bagaimana, konyol bener. Kasian para wali nemenin dia kemana-mana gitu. Gak ada kerjaan lain, Pak. Jadi, itu biasanya tuh jin dari yang belajar sama wali atau roh ilmu. Cuman yang paling logis sebenarnya karena atensinya dia di... Ini soal atensi sih menurutku ya. Kalau atensi dan fokus pikirannya dia selalu ke misalnya kayak, ya apa ya, ya itu akan muncul. Iya. Ya kan, kan memang kenyataannya seperti itu kan ya, kencing ya. Jadi, bagi teman-teman kalau pengen merubah hidup ya atensinya ke peluang. Iya. Atensinya ke kesempatan melipat gandakan sumber penghasilan. Itu kan lebih realistis gitu ya. Betul. Lebih realistis. Dan kencing budi selalu ngajarin hal itu juga. Supaya teman-teman tidak stagnan di klini. Betul. Kok gitu kan. Betul. Iya. Karena kencing budi selama ini belajar terus ya. Iya, saya nggak berhenti. Makanya saya kadang-kadang duduk cuma lihat pohon aja. Saya harus tahu apa perbedaan pohon ini kemarin sama hari ini. Eh, gitu ya. Pasti ada perbedaan. Jumlah daunnya. Oh, iya. Posisi arah daunnya. Pasti ada perbedaan. Kalau kita udah mulai teritik kali gitu, banyak rahasia yang Gusti Allah munculin. Begitu. Jadi sebenarnya belajar tuh sama diri sendiri. Ada sebuah rahasia. Sebenarnya banyak orang udah tahu, tapi orang nggak terlalu nge. Itu. Di dalam dirimu ada dunia yang sangat besar. Di dalam dirimu ada dunia yang sangat besar. Ada semesta yang sangat besar. Dan Pak Hendra bukanlah milik Pak Hendra sendiri. Tapi ada miliaran yang membentuk Pak Hendra. Miliaran kehidupan yang membentuk Pak Hendra. Itu. Dan itu bisa jadi unsur-unsurnya termasuk orang-orang yang sudah hidup di zaman dulu. Nggak tahu agamanya apa. Bisa jadi ya? Iya. Jadi Pak Hendra harus baik-baik dalam langkah hidup ini. Karena semua leluhurnya masa lalu tuh menjadi satu dengan Pak Hendra. Oke. Oke. Karena mereka juga kan menjaga jalur mereka sampai dengan zaman akhir nanti. Iya. Iya. Sebenarnya tujuan kita ini sebenarnya semua tuh harusnya moksa. Tapi kan kita untuk mencapai moksa tuh belum ada lagi sampai sekarang. Iya. Tapi Pak Dodi kalau terkait ini Kanjeng. Terkait itu pertanyaan terakhir dari saya. Hubungan nama tanggal lahir dengan nasib menurut Kanjeng Budi bagaimana Mas gitu? Nah kalau untuk nama tanggal lahir tuh bagi saya bagus ya. Karena itu kan di keraton tuh ada namanya Titen. Ilmu Titen. Mereka mempelajari dari zaman dulu udah dicatat dari buku. Seperti Feng Shui dan lain-lainnya. Jadi itu termasuk bagus karena ada dari penelitian nenek moyang zaman dulu. Feng Shui itu sebenarnya dari catatan-catatan zaman dulu. Titen di Jawa juga hebatnya luar biasa. Sayangnya ahli Titen tuh udah banyak yang meninggal. Oh gitu ya. Gak ada lagi yang bagus. Baru muncul dari luar nomor lagi dan lain-lain tuh ya itu. Jadi istilahnya itu bener-nyata itu biasanya diikutin dari kejadian yang lalu. Iya. Minum dulu Kanjeng Budi. Saya minum dulu. Teman-teman yang left, sebentar lagi mati otomatis ya. Nanti kita mulai lagi. Teman-teman budang sebelah dan lain-lain. Terima kasih banyak ya. Ada hadir bersama-sama dengan Kanjeng Budi. Banyak hal lagi ini yang diukap sama Kanjeng Budi. Luar biasa. Di sini mulai lagi. Lagi-lagi kita mulai. Pak Dedy, kalau di Bali, yang udah boleh kuncit itu yang bersih. Berarti ini dari, kalau kuncit ke atas itu yang lebih tinggi lagi pangkatnya. Iya. Ini nanti saya taruh ke depan lagi. Depan jadinya kayak itu. Kayak kuncung. Guncit itu resih ya? Banyaknya. Dulu orang kan berani nguncit itu kalau dia sudah mencapai titik tertentu. Oke, Kanjeng Budi. Iya, Pak. Mulai lagi ya? Iya. Ini kan banyak yang datang. Iya. Yang tanya juga nih. Pengen tahu leluhurnya itu siapa? Dari Raja Brawijaya atau dari Sunan siapa? Terus, apa sih dampak positifnya orang itu kalau sudah tahu leluhurnya siapa? Terus, apa juga ada efeknya? Negatifnya? Jadi begini, Pak. Sebenarnya leluhur itu kan urutannya dari kakek kita, buyut kita, naik terus sampai ke tingkatan ke 13. Itu yang disebut leluhur kita. Iya. Jadi, kadang-kadang orang bilang dari ini, dari itu. Jadi gini, leluhur itu kalau bangkit dalam diri orang, orang itu memiliki kemampuan yang seperti leluhurnya punya. Jadi, baik sifatnya, kelakuannya, tindakannya itu mengikuti leluhurnya. Kalau leluhurnya bagus, ya mengikuti yang bagus. Kalau leluhurnya tidak bagus, ya tidak bagus. Jadi, tetapi negatifnya, kalau misalnya terbangkitnya tanpa ada kekuatan yang seimbang dalam dirinya, itu menimbulkan cobaan dalam hidupnya. Jadi, hidupnya agak berat, ada masalah, dan lain-lain. Supaya dia menyadari tentang leluhurnya. Jadi, sebenarnya kejadian itu terjadi supaya dia balik nyadar nanti leluhurnya bisa lakukan. Buat pengemblengan. Kenapa kalau orang datang ke tempat saya itu bilang bangkitin di leluhur itu saya tidak mau setamata pilih-pilih? Karena kalau mereka belum punya penyeimbang kekuatan dalam dirinya, maksudnya kekuatan inti manusia itu cahaya. Kalau cahaya itu atau cakra itu tidak dibangkitin, dia tidak ada penyeimbang itu, ya nanti kasihan. Dia akan mengalami masalah hidup, yang harusnya tidak jadi muncul. Makanya saya pilih-pilih, tidak seperti itu. Jadi, basicnya harus ada dulu. Biar dia tidak lewati itu. Nanti sifat leluhur muncul satu per satu. DNA luhur, pengetahuan luhur muncul satu per satu. Jadi, leluhurnya itu ya biasanya kakeknya, kakeknya, buyutnya naik lagi ke atas lagi. Cuma kalau mereka bilang nanti leluhurnya dari misalnya Raja Brawijaya, ya lihat aja. Kalau silsianya masuk nggak ke situ? Kalau nggak itu terlalu maksain. Karena kan kalau kita misalnya orang misalnya pergi ke dukun, kan dukun suka banget nambah embel-embel. Uh, kamu ini keturunan dari ini, kerajaan ini. Kan biar bayarannya gede gitu. Kan inti-intinya kan, bukannya saya jelekin dukun ya. Mereka kan kerja, nggak salah gitu. Maksudnya jamaian jasa, kepintaran mereka. Cuma ya gitu, ya embel-embel gitu orang kan tambah seneng tuh, jadinya bagus. Tapi kalau benar itu nyata, harusnya terimpartasi dalam kehidupan orang itu. Kalau nggak berlawanan sama sifatnya Brawijaya, ya bukan gitu. Karena leluhur tuh sifatnya nurun ke bawahnya. Seperti itu. Ini ada yang nanya ini di TikTok. Bagaimana caranya agar bisa mengetahui tugas kita di dunia ini? Buat apa kita ini bilang? Nah, kalau itu namanya pencarian sejati diri. Pencarian sejati diri. Iya, jadi biasanya tuh sejati diri kita tuh muncul di saat umur 40. Baru kehidupan itu dimulai, umur 40 itu. Jadi, kalau kehidupan di bawah umur 40 itu, masih try and error. Jadi, dalam masa kehidupan tuh, try and error tuh di bawah 40. Setelah 40 itu udah mantep. Semua udah mateng. Nah, jadi saya kasih tau sebuah caranya. Ini saya mohon maaf kepada para guru. Saya mohon, ini biar orang semua bisa tahu tujuannya. Jadi, gampang sebenarnya. Kalau orang sudah belum umur 40, lebih gampang. Nanti munculnya di umur 40. Tapi kalau orang sudah 40 ke atas, butuh waktu. Dia butuh pengorbanan, maksudnya raku puasa, dan lain-lain. Tapi kalau yang sebelum 40, nggak apa-apa. Cara tergampangnya, yang gampang sekali tuh, dia beli kaca besar. Kaca besar yang bisa masuk, kalau dia duduk bisa kelihatan. Nah, kelihatan semua. Lalu, dibakar lilin di depannya. Dilakukan di malam hari. Dia lihat di kaca itu. Lalu bilang, Ya Tuhan, siapakah aku? Nanti dia lihat di kaca itu, nanti akan muncul berganti-ganti, serem, berganti-ganti. Nanti, itu kalau misalnya malam ini belum bisa, dia malam besoknya lagi. Kalau belum bisa, maksudnya. Nah, sampai nanti muncul cahaya warna putih membentuk wujud di sana, dan muncul film dalam pikiran kita. Itu biasa warna putih memang, cahaya? Oh, muncul dulu cahaya putih. Terus muncul film di pikiran kita. Bahwa kita nanti tiba-tiba langsung masuk dalam kehidupan itu, kita ikut dalam alur cerita itu. Nah, itu Anda akan tahu siapa Anda, dan tujuan Anda lahir. Seperti itu. Mirroring berarti? Iya, betul. Berkaca ya? Berkaca. Sebenarnya kita ini, kenapa saya banyakin kaca di tempat saya? Penting banget kalau kita mau hidup ke depan lebih baik, berkaca. Oke. Iya. Ada memang teknik mirroring itu. Iya. Sebenarnya ya bagus juga ya. Iya. Bagaimana dengan pes lat kibudi? Kehidupan masa lamponya ini ada yang tanya. Iya. Pes latnya kibudi mungkin bisa diceritakan, gitu. Kalau pes latnya saya tidak akan ceritakan, ya. Oh, tidak akan ceritakan, ya. Karena pes lat itu ada keuntungan, ada kerugian. Ada negatifnya, iya. Kalau pes latnya itu bagus, hidupnya ke depannya bagus. Tapi kalau pes latnya jelek, nanti dia akan hidup dalam sebuah karma baru dalam kehidupannya yang jelek. Makanya kalau orang nanya pes lat, saya tidak mau bicara ini. Oke. Ini lanjutan dari mirroring tadi itu manfaatnya apa ini? Pertanyaan selanjutnya ini. Mirroring itu pertama bisa menemukan sejati diri. Yang kedua, orang itu bisa membina diri. Jadi dia tahu sebenarnya apa yang dia salah, apa yang dia lakukan. Itu biasanya dipengaruhi oleh mirroring. Terus, orang itu jadi lebih baik. Itu dilakukan setiap hari? Iya. Untuk jam-jam tertentu? Lebih baik di saat santai. Di saat santai? Tidak harus malam. Seperti meditasi lah di saat santai. Perlu bakar apa, dupa, wangi-wangi yang? Itu tergantung nyamannya. Kalau saya, kenapa pernah saya jalan ke mal, ada anggota DPRD bilang, Pak Biksu, Pak Biksu, katanya. Luh, kok ke mal, katanya. Saya bilang, saya mau nyari counter jarah. Kalau saya tuh sukanya parfum jarah yang hitam tuh, saya sepertin di badan saya meditasinya. Bagi saya itu paling nyaman. Karena kan kalau yang misalnya, Bapak nyamannya misalnya merokok, ya merokok. Pokoknya senyamannya tubuh. Gitu. Oke. Kanjeng Budi mau tanya, Bagaimana caranya agar bisa segera membayar hutang? Membayar hutang? Ya, jadi gini. Hutang pihutang itu menimbulkan sebuah lingkaran karma. Lingkaran kutuk yang menimbulkan gali lubang, tutup lubang. Itu umum. Dari zaman dulu, lingkaran hutang itu sangat susah keluar. Kalaupun orang itu sudah melakukan pembayaran hutangnya, Tapi kalau dia tidak dibersihkan, Dia tetap masuk dalam lingkaran itu. Nanti suatu saat dia akan mengutang lagi. Jadi, hutang itu menimbulkan kutuk yang berbahaya untuk hancur ke depannya. Jadi gali lubang, tutup lubang, akhirnya hancur. Nah, kalau mau lepas dari lingkaran hutang, Pertama, mulai berpikirnya tuh positif. Harus keluar dari lingkaran yang sekarang ini. Jadi, mulai yakin bahwa bisa cari uang. Bahwa rejeki itu bisa datang. Yang kedua, mandi garam. Mandi garam. Setelah itu... Garam bebas. Mau kasar, mau halus. Garam krosok yang laut. Oh, yang krosok. Mandi garam. Setelah itu, kalau dia dalam agama, Ngambil sholat, dua rokaat, Minta sama Gusti, membuka semua jalan. Nah, biasanya tiga hal ini dilakukan. Biasanya ada jalan keluar dari sisi pekerjaan lain atau sisi rejeki yang dari orang untuk membayar utang itu. Karena utang itu menimbulkan sebuah ikatan. Kutuk. Seperti itu. Ini saya lanjut. Balik ke mirroring tadi. Itu manfaatnya untuk rejeki sama atau membuka aura itu ada nggak? Ada. Tapi kalau untuk aura itu kan sebenarnya, Aura itu pancaran energi dari tubuh orang yang keluar. Iya. Keluar. Dan dipengari oleh emosi. Itu aura. Jadi, aura itu dipengari oleh emosi. Berubah-berubah. Bisa berubah. Makanya sulit. Aura itu. Kalau kita bilang aura itu tiba-tiba gini, Berubah di hati gini. Ngikutin dari hati perasaan. Nah. Mirroring itu memang sangat penting untuk diri. Bagus banget untuk membina diri. Mirroring. Makanya dulu saya waktu laku awal, Banyak kaca di kamar saya. Tapi sudah lewat itu, Saya nggak lakukan lagi. Jadi ada waktunya saat kamu udah ngerti siapa diri kamu, Ya sudah. Nggak dosa lagi. Saya dulu, Kamar saya kaca-kaca besar semua. Saya bangun, saya lihat. Terus, Saya lihat di saat saya lagi kecewa sama orang, Muka saya bagaimana. Itu penting banget. Seperti itu. Ada perubahan di mimik wajah, Mesti ya? Setiap manusia berubah. Kelihatan. Makanya kami ini kan termasuk, Ngerti tentang, Gerakan, Wajah, Orang itu nggak terima, Dan lain-lain. Ekspresi. Iya. Harus belajar. Dulu saya, Bekerja di Jakarta, Dilatih untuk, Bagaimana cara melihat orang, Dan lain-lain. Nakulukan orang, Dan lain-lain itu diajari. Jadi, Misalnya orang itu salaman. Dia pegang titik hegu. Nah, Berarti orang itu mau kontrol kita. Lalu, Di saat kita bicara, Dia lakukan teknik mirroring. Dia ikutin semua yang kita lakuin. Nanti kalau udah kena nih, Jadi dia lihat nih, Orang itu, Dia lakukan nih, Gerakannya. Dia ikutin gerakannya. Nanti orang yang depannya tuh, Misalnya sadar nih, Dia ikut gerakan-gerakan, Dia berubah lagi gerakannya. Kita ikutin lagi gerakannya. Setelah dia lihat, Orang itu udah terpaut, Dengan gerakan mirroring tadi, Dia bakal lakukan, Leading. Istilahnya, Dia baru mulai gerakan baru, Orang itu ngikut. Nah, Kalau orang itu ngikut, Itu udah bisa dimakan. Maksudnya, Orang itu akan ikut semua kata-kata dia. Jadi, Sebenarnya sama dengan teknik, Yang di kaca itu. Mirip, Persis. Jadi menimbulkan ilmu-ilmu banyak, Dari kaca. Jadi berkaca itu penting. Makanya, Bangun tidur, Lihat dirimu di kaca. Seperti apa dirimu sesungguhnya. Ada yang ngajarkan teknik mirroring, Yang terlanjang itu gimana? Apa harus terlanjang, Atau pakai baju, Atau gimana? Ada itu penambahan aja. Pengembangan. Pengembangan. Iya. Yang penting intinya. Berarti bebas ya. Mau terlanjang gak apa-apa ya. Dalam sebuah pengetahuan itu, Yang penting intinya. Jalannya itu, Udah pengembangan. Begitu. Terus saat mirroring itu, Apa? Tugas kita apa? Merasakan atau gimana? Jadi gini. Pertama, Mirroringnya ini, Tujuannya apa dulu? Kita tujuannya untuk apa dulu? Nah, Misalnya kalau kita untuk, Memperbaiki rejeki, Ya kita berkaca saat pagi. Lihat, Ekspresi muka kita gimana? Kalau tidak enak, Seperti, Itu rejeki tidak akan jauh. Maksudnya gini, Ada orang yang bangun tidur, Itu mukanya tidak enak benar. Ada orang, Dia gak sadar mukanya itu tidak enak. Jadi, Kita mau ngasih rejeki aja, Lihat mukanya itu tidak enak. Jadi, Itu rejeki jauh. Serius. Saya biasanya, Kalau misalnya bangun tidur, Itu rumus itu ya? Iya. Pasti ya? Pasti. Jadi, Ada orang yang muka masalah, Mukanya itu munculin masalahnya itu. Jadi kalau lihat itu, Ini orang, Masalah hidupnya beratnya, Munculin mukanya. Jadi, Biasanya ketahuan itu, Misalnya kalau, Bapak, Misalnya pegang uang 100 juta, Bebas nih, Muka itu beda benar. Orang-orang itu pasti datang baik semua. Energi itu positif yang muncul. Nah, Kalau mukanya kayak gitu, Makanya penting banget itu, Kaca itu. Teknik mirroring itu banyak. Makanya, Tujuannya apa dulu? Dia beda-beda jalannya, Tapi tetap, Unsurnya kaca. Bisa gak dijadikan sebagai sugesti, Untuk mencari pesugian halal gitu? Jadi misalnya gini, Ini kan soal sugesti ya? Soal program aja ya? Karena kancing budi ngajarin mirroring, Terus misalnya nih ya, Misalnya mirroring, Dan cepet suge gitu. Masuk pak, Ke fan-fannya kagang budi gitu. Sehingga setiap bangun tidur, Yang mirroring dengan harapan, Bisa tercinginya menjadi lancar. Terus jadi kenyataan? Bisa? Iya, Betul. Jadi ilmu baru tuh, Pak Ender orangnya. Iya. Ilmu baru itu. Jadi, Saya tambahin dikit aja, Yang Pak Ender bilang tadi tuh, Tinggal ditambahin afirmasi. Betul. Betul. Afirmasi. Iya. Betul. Jadi ilmu baru. Tapi memang bener, Banyak orang kayak, Itu kita yang menemukan ya, Pak Ender. Pak Ender yang nemuin, Saya cuma nambahin. Jadi, Kadang-kadang manusia tuh, Zaman dahulu tuh, Kenapa muncul ilmu yang macam-macam, Dari simba-simba dulu, Ya seperti gini, Kayak Pak Ender muncul ini, Muncul ilmu baru, Dipraktikin terus, Jadi suatu yang ilmu. Itu zaman dulu, Penemuan ilmu tuh kayak gitu. Jadi, Sebenernya ada beberapa pengusaha hebat, Yang lakukan itu. Dia lakukan, Dia lihat di kaca, Seperti Pak Ender bilang tadi, Terus dilakukannya afirmasi. Jadi, Dia nggak berani keluar rumah, Kalau nggak lakukan seperti itu. Afirmasinya tuh, Yang paling enak, Yang sederhana, Senyamannya. Misalnya, Saya properti nih, Hari ini aku, Dapat rejeki banyak, Penjualan semua aku, Habis gitu. Hari ini aku sukses. Aku berhasil. Jadi, Dilihat di kaca tuh, Nanti masuk mempengaruhi ke diri dia. Itu luar biasa. Dan memang, Beberapa pengusaha lakukan itu. Makanya mereka punya kaca, Coba lah masuk rumah pengusaha, Pasti ada kacanya besar-besar. Di kamarnya. Iya. Di kamar mandi. Lebih beda, Lebih beda nanti ya. Terus, Nanti dia nggak akan keluar rumah, Kalau dia belum lihat semuanya. Bener. Mereka setelah pakai-pakaian, Dia akan lihat di kaca. Kayaknya mukaku kenapa ya? Nanti dia lakukan, Tenangin diri, Dia minum, Minum yang segar, Dia lakukan. Oh gitu ya. Oke. Sudah bagus, Baru dia keluar. Deal semua usahanya. Kalau mukanya masih belum bagus, Dia tahan dulu. Iya. Sampai bagus. Iya. Betul. Dia lakukan yang misalnya, Menyamankan dirinya. Dulu, Waktu saya di perusahaan di Jakarta tuh, Ada satu pegawai saya tuh, Mukanya tuh, Kalau kata orang Sumata tuh, Muka sengak. Rasanya tuh, Kalau lihat mukanya tuh, Pengen ditabok aja gitu. Ada orang yang gitu. Saya bilang, Jangan marah sama dia. Itu, Masalah hidupnya tuh, Mungkin berat bener. Jadi dia masalah sama keluarganya, Masalah dari apa. Jadi mukanya tuh, Mempengaruhi dia. Makanya orang tuh, Susah banget rejekinya. Berat bener. Rejekinya. Dapat uang juga, Uangnya langsung keluar. Yang gak keluar. Ya, Itu. Iya. Nah itu, Sebenarnya rahasia mirroring ini penting banget. Karena saya juga, Lakukan mirroring tiap pagi. Saya taruh di kamar mandi. Saya mandi, Saya lihat muka saya. Uh, Saya mandi lagi, Kalau belum berubah. Saya lihat muka saya. Saya terus gitu. Sebenarnya itu rahasia, Yang banyak orang lakuin. Kalau untuk, Seperti ini. Ini Pak ilmunya Pak, Endra tadi. Iya. Mirroring. Iya. Coba Bapak lihat dah. Di kamar mereka, Pasti kacanya besar-besar. Pasti kacanya besar-besar. Itu sebanyak mungkin ya. Ditaruh di mana aja ya. Iya. Makanya kalau misalnya ibu-ibu, Taruh di dapur juga gak apa-apa ya. Gak masalah. Makanya, Ada banyak ini, Orang-orang masang kaca patwah itu, Di rumahnya. Sebenarnya kan itu untuk ini. Dia bisa juga nolak yang gak baik. Bisa naikin energi negatif, Jadi positif. Banyak fungsinya. Itu mirror. Ya nantilah, Kalau misalnya Pak Endra sama Pak Dodi, Ngaji Rosso ngadain, Kita kumpul-kumpul, Nanti kita banyak bahas-bahas di sana, Apa yang gitu. Nanti saya luangin waktu. Iya kan. Kita nanti, Kita mau bikin acara nanti. Entah itu secara sehan, Entah apa nanti ya. Oke, Hanyan Budi, Saya lanjut ini pertanyaan, Mengenai Laut Selatan. Iya. Di Laut Selatan kan ada kerajaan ya. Iya. Ini pertanyaan gini, Apa di sana juga itu ada pembangunan, Kayak infrastruktur, Bikin baru, Bikin apa gitu. Iya, Munculnya kerajaan baru banyak. Jadi kerajaannya di sana itu banyak. Induknya itu di, Keratonnya Ibu Rato. Tapi kerajaan lain banyak. Muncul lagi, Muncul lagi. Maksudnya mau bikin renovasi, Bikin tambahan, Apa gitu, Pembangunan apa gitu. Kalau yang di keraton Ibu, Memang kalau, Yang dibutuhkan itu muncul sendiri, Terbentuk sendiri. Tidak ada kayak tukang bangunan gitu. Terbentuk sendiri. Iya. Kalau di karton Ibu. Kalau di karton lain, Saya kurang tahu. Kan ada cerita itu, Orang itu yang katanya masuk ke demensi gaib. Seorang tukang bangunan katanya itu disuruh bikin apa, Bikin apa bangunan gitu. Itu karena... Tetap dia nanti dibayar. Iya. Pakai uang. Iya. Itu karena ini Pak, Dia tuh kan masuk ke sana, Karena latar belakangnya bangunan dan lain-lain. Jadi dia lihat yang seperti itu. Tukang bangunan dan lain-lain. Jadi, Kadang-kadang, Pengalaman gaib itu juga dipengaruhi dengan latar belakang, Pola sosial budayanya, Agamanya, Pekerjaannya itu dipengaruhi. Jadi makanya, Jangan pernah ribut, Marah. Kalau kita misalnya lihat di depan, Yang satu bilang itu, Apel. Yang satu bilang itu, Jeruk. Iya, Jangan marah. Yang penting ada kesepakatan, Ada benda di depan itu. Bisa dia bilang apel atau jeruk, Karena mungkin yang ini gak pernah makan apel. Dia cuma tahunya jeruk aja. Yang ini mungkin gak pernah makan itu kebaliknya. Atau pengetahunya belum sampai situ. Tapi yang penting kesepakatannya ada benda di depan itu. Cuma nanti, Waktulah yang menentukan, Mereka bisa lihat sama-sama. Frekuensi yang menentukan, Mereka bisa melihat sama-sama. Makanya kalau tamu datang, Saya harus samain frekuensi saya ke mereka. Jadi saya bisa masuk dalam cerita mereka. Kalau gak, Ya beda. Terima kasih. Sub indo by broth3rmax